Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kali ini kita akan bahas 6 Zodiac yang di beberapa hari ke depan Akan mendapatkan pertolongan Dari segala kerumitan yang dirasakan Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan mendapatkan Segala kerumitan yang bisa diselesaikan Atau ada pertolongan Dari semua masalah-masalah yang kamu hadapi Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada Satu dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan berpotensi Untuk mendapatkan pertolongan Dari posisi kesulitan yang kamu rasakan Zodiac yang pertama adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Nah kenapa Teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Akan berpotensi untuk mendapatkan pertolongan Saya rasa pertolongan terdekat Yang akan kamu dapatkan dari segala macam Permasalahan yang kamu hadapi Itu justru malah akan muncul Itu justru malah akan terjadi Dari orang-orang terdekat kamu Artinya Bagi teman-teman Leo Segala masalah yang kamu hadapi Segala permasalahan yang kamu rasakan Sepertinya ini memang akan ada bantuan Akan ada pertolongan Dari orang-orang yang ada di dekat kamu Sehingga memang pertolongan kamu sangat nyata sekali Dari orang-orang terdekat kamu Jadi ya saya rasa harus bersyukur juga Segala kerumitan Segala hal yang membuat mumet dan segala macam Kamu dalam satu fase Kamu dalam satu keadaan yang bisa mengerti Dan juga bisa untuk memahami Apa yang ada Dari sisi keluarga Memang yang akan membantu kamu Dan ini merupakan pertolongan Yang saya rasa juga cukup baik ya Karena orang ini merupakan orang yang tulus juga Untuk membantu Untuk menyelesaikan semua perkara Dan juga Semua permasalahan-permasalahan yang ada Di dalam diri kamu Jadi ya memang ini merupakan hal yang harus terus disyukuri Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Karena dari pihak keluarga Sepertinya ini juga akan membantu kamu Untuk menolong Dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi Tapi ketika nanti ini masalah sudah kelar Ketika ini masalah nanti sudah selesai Saya juga berharap Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Jangan kembali Mengulangi Kesalahan yang sama Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Nah seperti apa Teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Saya rasa memang ya Justru yang menolong kamu Kalau Leo tadi adalah pihak keluarga Tapi kalau teman-teman Pisces Ada orang dari masa lalu Yang memang akan menolong kamu Nah ini beberapa waktu Yang lalu juga sempat kita bahas ya Ada beberapa orang dari masa lalu Yang memang akan bisa menolong Segala sesuatu Segala hal yang akan dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Jadi ya memang orang dari masa lalu Ini akan datang Entah dari mana datangnya Tapi yang jelas Kamu akan bertemu Dengan orang-orang dari masa lalu Yang akan membantu kamu Yang akan menyelesaikan Berbagai macam perkara Akan menyelesaikan Berbagai macam Permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga pada posisi yang ada Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kamu juga akan terus bisa mendapatkan Situasi-situasi yang terjadi Dengan sebaik mungkin Jadi yang terpenting adalah Saat ini Bagi Zodiac Pisces Kamu pun juga harus selalu bisa Untuk bersyukur Dengan hal-hal yang baik Harus selalu bersyukur Dengan hal-hal yang positif Yang bisa teman-teman Pisces dapatkan Orang dari masa lalu Bisa membantu Menyelesaikan Permasalahan kamu Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk Zodiac Scorpio Nah seperti apa Bagi Scorpio Serasa dari segala macam Permasalahan yang ada Dari kedua kartu ini Memang bisa kita Simpulkan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu pun juga harus Selalu bisa untuk Bersyukur Harus selalu bisa untuk Memahami Dengan hal-hal yang baik Memahami hal-hal yang positif Intensi-intensi Permasalahan Sepertinya Pelan-pelan juga sudah Mulai kamu tuntaskan Pelan-pelan sudah mulai Bisa untuk Kamu selesaikan dengan baik Sehingga bagi Zodiac Scorpio Kamu pun juga harus bisa Untuk bersyukur Ada keadaan-keadaan yang baik Ada keadaan yang positif Yang dimana Kamu mampu Kau bisa Untuk menyelesaikan Masalah yang ada Dengan sebaik Mungkin ada pertolongan Yang dimana Disini kamu harus percaya Bahwa pertolongan ini Akan sangat membantu sekali Bagi diri kamu Untuk menyelesaikan Semua perkara Menyelesaikan Semua Permasalahan-permasalahan Yang ada Di kehidupan kamu Secara Keseluruhan Jadi ya Serasa ini juga harus Terus disyukuri Dan terus disyukuri Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Sehingga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu pun juga akan Beredek Dalam situasi yang baik Kamu juga akan Beredek Dalam situasi yang Positif Yang tentunya Ini juga akan Memberikan satu Impact yang bagus Akan memberikan Satu impact yang Positif Di dalam Penyelesaian Permasalahan kamu Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk Teman-teman yang Memiliki Zodiac Gemini Serasa bagi Teman-teman Gemini Energinya hampir sama Dengan teman-teman Pisces ya Dari masa lalu Yang akan membantu Teman-teman Gemini Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Beberapa persoalan Yang terjadi Sehingga Bagi teman-teman Gemini Disini pun kamu juga Harus selalu percaya Gitu loh Dengan beberapa Keadaan yang dimana Setiap masalah Pasti ada solusinya Setiap masalah Pasti ada jalan keluarnya Dan Gemini harus percaya Bahwa masalah-masalah Yang kamu hadapi Pelan-pelan Sudah mulai bisa Kamu tuntaskan Pelan-pelan Sudah mulai bisa Kamu selesaikan Dengan sebaik mungkin Dan ini merupakan Nilai plus Yang harus terus disyukuri Dan terus dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Pada posisi Pertolongan Yang akan kamu dapatkan Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Nah seperti apa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Bagi teman-teman Aries pun Juga pertolongan Itu juga datang Dari beberapa hal Yang pernah terjadi Di kehidupan kamu Artinya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Kau pun juga Akan bertemu Dengan beberapa Pertolongan-pertolongan Yang terjadi Karena beberapa Kebaikan-kebaikan Yang pernah kamu Lakukan sebelumnya Sehingga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries pun Kau pun juga Berada dalam Satu keadaan Yang harus bersyukur Kebaikan-kebaikan Kamu Akan membawa Kebaikan juga Di posisi Beberapa Waktu ke depan Jadi ya Saya rasa Ini juga merupakan Hal yang baik Ini juga merupakan Hal yang positif Yang bisa didapatkan Oleh teman-teman Aries Di posisi Beberapa Waktu ke depan Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk Zodiac Capricorn Nah seperti apa Bagi teman-teman Capricorn Saya rasa Bagi teman-teman Capricorn Perkembangan kamu Akan cukup pesat Perkembangan kamu Akan bisa dikatakan Cukup Luar biasa Karena apa Bagi teman-teman Capricorn Memang kamu pun Juga merasakan Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Perkara Dan juga beberapa Masalah-masalah Yang timbul Tapi luar biasanya Bagi Zodiac Capricorn Kamu pun juga Dalam keadaan Yang masih mampu Dalam keadaan Yang sangat bisa Untuk menyelesaikan Masalah itu Dengan sendirian Tetapi Sepertinya Jika di beberapa Waktu ke depan Akan terjadi Beberapa pertolongan Tak terduga Yang harus terus disyukuri Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Jadi saya rasa Bagi teman-teman Capricorn Hal ini harus selalu disyukuri Masih membawa Dampak yang baik Masih membawa Dampak yang positif Yang akan dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Jadi inilah Enam Zodiac Yang akan mendapatkan Pertolongan Tak terduga Sekian Terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Leput Dining Pangas Tuti Jaya Hadi Dining Rat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Terima kasih